Terima kasih telah menonton Oke sahabat herbal semuanya, kali ini saya akan mereview salah satu obat herbal yang lagi hits-hitsnya nih, yaitu Spirulina Plantasis. Tapi sebelum video ini dilanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan mengaktifkan loncengnya, agar tidak ketinggalan informasi mengenai kesehatan dan produk lainnya. Oke, jadi ini adalah kemasan luar depan dari Spirulina Plantasis G ini. Di samping kanan atas ini ada logo jamu, terus sebelahnya ada logo walatra, di bawahnya ada Spirulina Plantasis G, terus ada tulisan with nanoteknologi. Nanoteknologi itu apa? Nanti saya akan jelasin. Di bawahnya lagi ada nomor urut registrasi 173306561, yang menandakan bahwa Spirulina Plantasis G ini sudah mendapatkan izin edar resmi dan aman dari BPOM. Dan di bawahnya ada keterangan bahwa satu botol ini berisikan 100 kapsul. Nah, di samping sininya ada walatra Spirulina Plantasis G with nanoteknologi, terus komposisi 100% Spirulina. Sedikit mengenal tentang Spirulina, jadi apa sih Spirulina itu? Spirulina adalah jenis cyanobacteria atau bakteri yang mengandung klorofil dan juga dapat menjadi sebagai orgasme yang bisa melakukan proses potosintesis guna membuat makanannya sendiri. Spirulina juga bisa diartikan sebagai ganggan renik atau mikroalga alami bersel tunggal dan memiliki warna hijau kebiruan. Tanaman ganggan ini bisa tumbuh di semua ekosistem seluruh dunia, termasuk Meksiko, Afrika, Hawaii, dan berbagai belahan dunia lainnya. Nah, terus di bawah keterangan komposisi 100% Spirulina ini ada logo Majelis Ulama Indonesia yang menandakan bahwa Spirulina Plantasis ini halal untuk dikonsumsi. Dan di bawahnya ada diproduksi oleh CP Jogja Natural Herbal dan dipasarkan oleh CP Wallatra Herbal. Terus, pindah ke sininya kurang lebih sama layarnya sama yang ini, nah sampingnya lagi. Nah, ini ada logo Walatra Spirulina Plantasis G with Tano Technology. Terus di bawahnya ada keterangan hasiat membantu memelihara kesehatan. Nanti secara spesifik hasiat dari Spirulina Plantasis ini akan saya tulis di deskripsi. Terus di bawahnya ada aturan pakai 2x2 kapsul tiap hari simpan di tempat yang sejuk dan kering. Nah, di bawahnya ada kode produksi Kadaluarsa, terus di bawahnya ada, nah ini ada barcode khusus ARY yang menandakan bahwa Spirulina Plantasis G ini asli dari toko online kami. Nah, kemasan atasnya ada Walatra Spirulina Plantasis G with Tano Technology. Jadi, kurang lebih seperti inilah kemasan tampilan luar dari Spirulina Plantasis G ini. Sekarang kita buka botolnya. Nah, inilah botol Spirulina Plantasis G. Oke, kita mulai dari atasnya. Ini ada, apa ya, tutupnya itu ada keterangan gini lah, kurang lebih. Nah. Jadi, kalau ke sini buka, kalau ke sini untuk nutup. Nah, ini tampilan depannya ada logo jamu kayak kemasan tadi. Kurang lebih sama, di atasnya ada logo Walatra, terus di bawahnya ada Spirulina Plantasis G with Tano Technology. Dan di bawahnya ada keterangan nomor urut registrasi dari BPOM, terus di bawahnya 100 kapsul. Nah, di samping kirinya ini nih. Ini adalah salah satu hologram khusus yang menandakan bahwa Spirulina Plantasis G ini asli gitu loh. Karena hologram ini salah satu ciri yang sulit untuk dipasukkan. Dalam hologram ini ada tulisan original produk Walatra dengan ada nomor khusus, mungkin tiap botolnya beda-beda. Kalau ini W772066. Nah, terus geser ke samping kirinya ada logo Walatra, Spirulina Plantasis G with Tano Technology. Komposisi 100% Spirulina, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa Spirulina itu apa sih gitu loh. Terus di bawahnya ada logo MOI yang memang menandakan bahwa Spirulina Plantasis G ini dari segi pengelahan, bahannya pun halal gitu untuk dikonsumsi. Terus di bawahnya ada diproduksi oleh CP Jogja Natural Herbal dan dipasarkan tunggal oleh CP Walatra Herbal. Geser samping kirinya lagi ada logo Walatra Spirulina Plantasis G with Tano Technology. Terus di bawahnya ada hasil membantu melihara kesehatan, aturan pakai, 2x2 kapsul sehari, simpan di tempat sejuk dan kering. Terus di bawahnya kayak yang botol tadi sama keterangan kode produksi dan kode luarsanya. Nah inilah gambar dari botol Spirulina Plantasis G ini. Kurang lebih gambarnya sama, ada 4 layer sama kayak yang ini. Oh ini ada 3 layer, sorry. 1, 2, 3. Dan ini ada hologram usus di dalam botolnya. Nah ini adalah obat kapsul dari Spirulina Plantasis G. Jadi teman-teman Spirulina ini kaya akan kandungan nutrisi makro dan mikro berhasil dan lebih lengkap dibandingkan pada jenis makanan lainnya. Spirulina ini juga banyak mengandung sumber nutrisi lainnya seperti protein, sumber antioksida, air, lemak, karbohidrat. Terus banyak juga mengandung vitamin seperti vitamin B, B1, B3, B12, terus vitamin C, vitamin D, vitamin E. Terus juga mengandung mineral, kalsium, magnesium, jad besi, kalium, natrium, fosfor, selenium, zin, mangan, asam polat, asam penat, dan gamma linoleic acid atau asam lemak yang biasa ditemukan di dalam asi loh. Nah kurang lebih seperti inilah. Ini tampilan kemasan dari Spirulina Plantasis G. Nah ini tampilan dari botolnya, terus ini tampilan dari kapsulnya. Kapsulnya sih sama ya kayak batobat pada umumnya. Nah sekarang saya akan jelasin nih kenapa Spirulina Plantasis G ini lagi hits-hitsnya nih. Karena gini teman-teman, Spirulina Plantasis G ini selain suplemen kesehatan berbasis herbal premium yang mana bisa membantu Anda dalam merawat dan meningkatkan daya tahan tubuh secara alami. Spirulina Plantasis G ini bisa untuk menemukan hapsumakan, cocok buat kalian yang merasa kurus dan kepengen agak gemukan. Terus meningkatkan fungsi pencernaan dan usus dan masih banyak lainnya. Dan nanti akan saya tulis di deskripsi hasilnya secara menyeluruh dari Spirulina Plantasis G ini. Nah selain bisa membantu memelihara kesehatan tubuh dari dalam dengan cara dikonsumsi, ternyata Spirulina Plantasis G ini bisa banget dipakai buat masker wajah. Karena Spirulina Plantasis G ini bisa membuat kulit menjadi lebih cerah dan sehat. Makanya Spirulina Plantasis G ini bisa hits apalagi di kalangan wanita saat ini. Teman-teman bisa cari sendiri dari internet banyak sekali testimoni dari masker Spirulina ini. Terus teman-teman pasti bertanya dong, kenapa sih harus memilih Spirulina Plantasis G ini? Jadi Spirulina Plantasis G ini yang pertama pengelolaannya sudah menggunakan teknologi nano, seperti yang tertulis di botolnya. Jadi buat yang belum tahu, teknologi nano itu adalah teknologi yang berfungsi untuk mengontrol serta memecah zat sehingga mampu menghasilkan fungsi baru. Nah untuk ukuran 1 nanometer sendiri adalah 1 per 1 miliar meter yang berarti 50 ribu kali lebih kecil dibandingkan dengan ukuran rambut manusia. Bayangin coba jadi setiap partikel zat di dalamnya menjadi lebih mudah larut dan diserap oleh tubuh. Otomatis dong hasil yang dihasilkannya juga jauh lebih tinggi dibandingkan produk lainnya yang tidak menggunakan teknologi ini. Terus kedua, setelah pengalahannya menggunakan teknologi nano, Spirulina Plantasis G ini sudah mengantongi sertifikat halal dari MUI dan sudah memiliki izin resmi dari BPOM dengan nomor urut registrasi ini nih. Jadi sudah pasti terjamin hasil, kehalalan, dan keamanan bahan yang digunakan pada Spirulina Plantasis G ini dibanding dengan produk sejenis Spirulina lainnya. Jadi gitu alasan teman-teman kenapa harus memilih Spirulina Plantasis G ini. Oke, jadi buat sahabat herbal yang ingin membeli produk ini bisa langsung klik link yang ada di bawah atau melakukan pemasanan dengan cara cukup ketikan JN Strip Spirulina.2 Jumlah Botol.2 Nama Lengkap Anda.2 Alamat Lengkap Anda.2 Nomor Telepon atau Nomor Handphone Anda. Lalu kirim SMS atau WhatsApp ke 082-262-103-284. Catatan yang perlu diingat, kode produk JN Strip Spirulina ini wajib dicantumkan pada saat mengirimkan format pemasanan. Ini untuk mempermudah pelayanan kami dan mencegah terjadinya kekeliuran saat proses pengiriman barang. Jika kode produk ini tidak dicantumkan, maka pemesanan tidak akan kami proses. Dan juga buat sahabat herbal semuanya yang melakukan pemesanan sekarang, bisa mendapatkan pelayanan terbaik dari kami yaitu, barang akan dikirim terlebih dahulu. Setelah barang ini sampai di tangan Anda, baru Anda transfer uang pembayaran. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian review produk kali ini. Semua informasi lengkap tentang produk Spirulina Palantan TCSG ini bisa teman-teman cek di deskripsi. Terima kasih sudah mengikuti video kali ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi kesehatan, informasi produk yang bermanfaat bagi Anda lainnya. Sampai jumpa!